Halo Sobat Koper, selamat datang kembali di channel Gerrit Koper U Channel yang mengajak menggeret koper kalian ke hotel-hotel dan juga tempat kuliner yang recommended untuk didatengin Dan buat Sobat Koper, jangan lupa dukung kami selalu dengan cara subscribe, like dan juga komen Serta follow instagram kami di Gerrit Koper U Ya, masih di pulau Bali, pulau Dewata Dan kali ini kami akan mengajak Sobat Koper semua untuk menginap di salah satu hotel bintang 4 di kawasan Seminyak Dan hotel ini termasuk cukup baru karena baru dibuka di bulan April 2021 kemarin Dan kali ini agak berbeda ya, karena kita datangnya ini malam hari Karena sebelumnya siangnya kita pergi ke suatu tempat dulu Jadi kita barusan bisa check in di malam hari Ya, hotel ini adalah Kayumas Seminyak Resort Untuk lokasi dari hotel Kayumas Seminyak Resort ini sangat prime Jadi letaknya ini dekat dengan toko-toko, kafe-kafe di daerah Seminyak Dan juga dekat banget dengan namanya dengan Pantai Petitengat Cuma jaraknya 5 menit aja untuk jalan kaki Sambil menunggu proses check in, kita akan berkeliling sebentar di bagian lobbynya Jadi hotel ini adalah hotel yang memanjang ke bagian dalam Dan ini lobbynya langsung terhubung dengan yang namanya Telaga Resto & Bar Dan di belakangnya itu langsung bagian kamar-kamarnya Setelah dari proses check in, kita langsung diantar oleh bellboynya menuju ke kamar kita Dan kalau kamar kita ternyata di bagian ujung ya, agak dalam Kita akan diantar oleh namanya bugy car atau mobil golf Untuk pelayanan dan juga proses check innya sangat lancar dan juga bagus sekali Oke, kita sudah sampai di dalam kamar dan ini adalah kamar kita Dan begitu kita masuk di dalam kamar, langsung kita bisa melihat ada wastafel ya di bagian kiri Dan juga cermin besar Kita dikasih juga teh, kopi, pemanas air dan juga air mineral 300 ml Dan juga ada wastafel ya untuk cuci-cuci Nah, ini juga ada jajanan tapi tidak gratis Dan di bawahnya ini ada kulkas juga Dan ini isinya juga tidak gratis ya Kalau kita konsumsi kita harus bayar Dan di sampingnya ada juga lemari yang isinya bathrobe Terus sleeper, hanger dan juga safe deposit box Ya, untuk kamar kita ini tipenya adalah one bedroom suite namanya Nah, kenapa kok kita memilih hotel ini? Karena hotel ini tergolong baru dan juga konsepnya unik Karena perpaduannya ini dari tradisional dan juga modern Dan di tiap kamar ini uniknya adalah selalu ada yang namanya lantai dua Lantai mesanin dan juga ada private pool Sebenarnya bukan private pool sih Itu boleh dibilang ya tempat untuk berendam ya Karena tidak terlalu besar Tapi lumayan ya untuk di dalam kamar Nanti akan kita videokan Oke, balik lagi ke bagian kamarnya ini Ini kita adalah kamar yang king size untuk kasurnya Dan king size-nya ini adalah ukuran 1,8 x 2 meter Dan juga 4 buah bantal Dan di sebelah kiri kanan ini ada juga yang namanya lampu baca Dan kita dikasih dalam kamar juga namanya handuk untuk khusus berenang Dan bisa kita lihat di dalam kamar ini Kordennya sangat tinggi sekali Kalau semuanya kita mau buka, mau tutup ini juga lumayan ini Terus di dalam kamar juga tersedia AC Dan juga ada meja untuk tulis-tulis Ataupun juga menaruh barang Terus ada tempat sampah dan juga kursinya Ini boleh dibilang kayak unik ya Dari model kayak seperti Gucci gitu Cuman agak berat Dan ini adalah channel TV-nya Ada TV kabel Dan dikasih hand sanitizer dan juga masker Dan itu langsung kacanya tembus Langsung ke bagian kamar mandinya Cuman bisa ditutup ya ada tirainya Dan kita akan masuk ke bagian kamar mandinya Untuk ukuran kamar mandinya juga tidak terlalu kecil Jadi cukup nyaman juga Di bagian dalam ada korsetnya Di sampingnya itu adalah tempat untuk shower Dan juga tertutup oleh kaca Terus kita juga disediakan shampoo dan juga shower gel Untuk airnya juga air hangat Untuk showernya juga ada dua Dari atas dan juga handle Terus di bagian wastafel ada juga cermin Nah cerminnya ini adalah lampunya Jadi bisa dinyalakan Nah ataupun dimatikan Ada pencetannya ini Untuk batu dan juga warnanya Dari wastafelnya ini juga keren ya Hitam jadi kesan mewahnya itu dapat Terus untuk amenity-nya juga banyak Ini ada dental kit, cotton bud, shower cap, sanitary bag Cisir, handuk kecil Juga handuk sedang dan juga hair dryer Dan di bawahnya ini adalah laundry bag Ya kita lanjut lagi ke lantai mezanin Ya ini dibaliknya TV ini ada tangga Untuk menu juga lantai mezanin yang di atas Dan di lantai atas ini ada juga yang namanya sofa, meja dan juga TV Jadi kalau sempama kita mau nonton TV di lantai atas ini juga bisa Cuman kekurangannya di lantai atas ini Karena AC-nya di bawah Jadi kerasa agak sedikit panas ya Walaupun sudah malam Kalau sempama siang lebih panas lagi sih Ini agak kekurangannya di lantai mezanin ini Untuk penerangan di dalam kamarnya ini cukup terang Dan juga tidak terlalu gelap juga Jadi tidak terlalu terang banget Jadi nyaman ya untuk di mata Terus kita lanjut lagi ke bagian private pool Yang letaknya di bagian belakang Kita bisa geser pintu kacanya ini Kita bisa lihat ada tempat duduk Terus di sampingnya itu bukan tangga ya Itu adalah tempat untuk menjemur handuk basah Dan ini tempatnya open space ya untuk private poolnya Jadi sempama hujan ya bisa kena hujan Terus untuk private poolnya ini airnya bukan air hangat Tapi air dingin Dan dibalik dari pintu kamar mandi Ada juga tersedia cermin seluruh badan Oke kita akan istirahat dulu Dan kita akan bertemu di pagi harinya ya Dan ini dia pagi harinya Kita bisa lihat untuk parkiran mobilnya cukup luas juga Kalau sempama tidak cukup jangan khawatir Nanti akan divalekan oleh pihak hotelnya Dan di bagian depan ini ada juga yang namanya taman Ini bisa dipakai untuk kegiatan Seperti meeting perkantoran Ataupun acara keluarga lainnya Cuman biasanya di malam hari ya Kalau siang kan panas banget ya Oke kita akan melihat bagian lobbynya Kalau di pagi harinya seperti apa Kita kalau begitu masuk Langsung kita bisa lihat untuk logo dari Kayu Mas Seminyak Risot Nah ini untuk logonya itu adalah Pohon Bodi Itu diambil dari Keyakinan umat Buddha ya Jadi kalau sempama kita berada di bawah Pohon Bodi Bermeditasi itu kita dapat Yang namanya pencerahan Jadi diharapkan orang yang menginap di Kayu Mas ini dapat inspirasi Ataupun pencerahan juga Dan kita bisa lihat untuk lobbynya Sama seperti yang malam hari ya Ini memanjang Tapi cuman kita tidak kelihatan Yang di sebelah kanannya ini adalah Kolam renangnya Jadi kalau malam hari kan tidak kelihatan Oke kita lanjut lagi Ke bagian untuk telaga Resto & Bar Yang dibuka dari pagi hari sampai malam Jadi kalau semua mas sobat koper Tidak ingin keluar Mau pesan makanan Juga langsung bisa di Telaga Resto & Bar ini Dan juga kalau breakfast Juga dilakukan disini ya Cuman kita tidak ambil paketan breakfastnya Kita akan breakfast di lain tempat Oh iya sobat koper Untuk model hotel dari Kayu Mas Seminyak Risot Ini kan memanjang ke dalam Jadi kita akan telusuri ya Seberapa dalam si hotel ini Dan untuk total kamar yang ada di Hotel ini adalah 61 suite Jadi 32 unitnya Ini adalah unit 1 bedroom suite Terus ada 18 unit 1 bedroom deluxe suite Bedanya ini ada Pintu connecting doornya Bisa dibuat jadi 9 berjejer Jadi seumpama kita Ada 9 keluarga berjejer Itu kamarnya connecting semua bisa itu Terus juga ada 9 unit lagi Untuk 2 bedroom suite Dan juga 2 unit untuk 4 bedroom suite Jadi kalau kita butuh 4 kamar Sekaligus langsung pesan yang 4 bedroom suite saja Dan sekarang saatnya kita melihat Fasilitas apa saja yang disediakan Di hotel Kayu Mas ini Salah satunya adalah Untuk kolam renang Dan kolam renangnya ini ada 2 Kolam renang yang untuk dewasa Dan juga untuk anak-anak Kalau yang di dewasa Itu kedalamannya 1,4 Dan juga untuk anak-anak itu 60 cm Dan kalau yang di dewasa Itu bisa pesan langsung minuman ya Dari sana Dan untuk fasilitas yang lain Adalah spa dan juga fitness center Lokasinya ini ada di lantai 2 Jadi antara berhubungan antara lobby Dan juga kamar-kamar Itu nanti kita naik ke lantai 2 nya Ini ada tempat untuk spa dan juga fitness center nya Dan untuk spa dan fitness center nya ini Dibuka sampai jam 10 malam Dan dibukanya adalah jam 9 pagi Dan untuk fitness center nya ini Memang bersebelahan dengan spanya Dan untuk fitness center nya ini Tidak terlalu besar juga ruangannya Jadi kalau sempama agak rame Ya mungkin agak riskan ya sekarang ya Jadi kalau sempama sepi kayak gini Tidak ada orang Kita bisa olahraga Ada treadmill Ada juga untuk cycling Plus juga kita disediakan air minum Dan juga handuk gratis ya disini Dan untuk daftar untuk spanya Nah ini ada harganya Dan juga waktunya Dan kita waktu ingin spa Kita harus reservasi terlebih dahulu Oke balik lagi ke bagian kamar Di depan kamar ini disediakan yang namanya payung Jadi kalau sempama waktu hujan Kita tidak usah bingung ya Jadi kita sudah punya payung Di bagian depan dari kamar Dan ini adalah penampakan dari kamar Di waktu terang Waktu pagi dan siangnya Modelnya seperti ini Sudah berantakan Dan seperti yang kami infokan Kalau sempama di bagian mesanin atas ini Agak panas Karena AC nya akan di bagian bawah Plus juga atapnya ini Juga agak pendek Jadi dekat dengan atap Jadi kerasa panas Lebihannya ke waktu siang hari Untuk bagian di private poolnya Nah itu langitnya itu Tanpa atap Jadi terbuka Atau outdoor Jadi kalau mungkin panas ya Panas Kalau mungkin hujan ya Juga bisa kena hujan Ini bukan private pool sih Menurut kami Ini adalah Berendam Tempat berendam Jadi tidak bisa Renang deh Boleh dibilang Cuma asik saja ya Sobat Koper Terus untuk kamar yang lebih besar Itu private poolnya juga Lebih besar ya Dan sekarang kita akan Mengajak Sobat Koper Untuk breakfast Di salah satu tempat Yang namanya Baked Lokasinya ini ada Di daerah Canggu Dan bukanya Dari jam 7 pagi Sampai jam 4 sore Dan makanan yang tersedia Di Baked ini Rata-rata adalah Roti-rotian Dan paling enaknya Ini adalah Scramble egg Dan juga Croissant cone Itu yang paling the best nya Cuman yang lainnya Juga tetap enak sih Dan juga tersedia Minuman seperti kopi Ataupun teh Ataupun jus-jus lainnya Buat Sobat Koper Si harus mencoba Tempat ini Karena memang Enak banget Makanannya Terutama scramble Dan juga Croissant cone nya Dan memang kita bisa Lihat tadi kan Rame banget ya Dan ini adalah Makanan yang kita pesan Rata-rata enak semua Dan yang paling Signature nya adalah Scramble egg Cuman kita gak video Dan satu-satunya Adalah Croissant cone ini Oke Demikian review dari Hotel Kayu Mas Seminyak Resort Dan juga Baked Nah Buat Sobat Koper Yang ke Bali Boleh deh Mencoba menginap Di kayu mas Ataupun makan Di bake Oke demikian review Dari kami Jangan lupa dukung kami Selalu dengan cara Subscribe Like dan juga Comment Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sobat Koper Bye-bye 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 Terima kasih.